So guys, balik lagi lagi, baru gue Mr. Raktos, selamat datang di game Iron Throne Dan, hari ini gue bakalan memperkenalkan game yang lumayan menarik Karena disini banyak banget fitur-fitur yang gak gue temukan sebelumnya Dimana game ini merupakan kesempurnaan dari game MMORPG Waduh, kesempurnaan gitu Dan game ini juga bisa disebut sebagai real time strategy game Dimana ini punya cara main banyak Dan gue rasa kalian sama kayak gue belum pernah lihat yang kayak gini Mungkin ada beberapa yang udah pernah lihat Dan bagi kalian semua yang mau main game ini, langsung aja klik linknya ada di deskripsi di bawah Karena gue udah naro semuanya disana Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya Oke, by the way disini temanya itu adalah kayak kerajaan gitu guys Jadi, home base-nya itu disebut Citadel Aduh, Citadel gitu Dan gue disini udah level 8 Dan ini udah siap banget untuk upgrade ke level 9 Dan bagi kalian semua nih ya, yang baru-baru main Gue juga awal-awal buta sama game ini Tapi, tapi nih ya Kalian cukup klik next yang ada disini nih Ya, yang ada disini nih Nah, itu adalah tuntunannya Anjai tuntunan, enggak tuh Jadi, dengan kalian ngeklik-klik yang ada di next ini Kalian bakal dituntun ke apa aja yang harus diupdate dulu Jadi, enggak semuanya Misalkan Citadel kita Ini Citadel sebutnya apa ya? Spellingnya kayak gimana ya? Tolong di komentar di bawah ya Citadel Udah, makin ngaco Jadi, kalau misalkan contoh Gue kan upgrade level 9 Terus yang lainnya Gue upgrade level 9 semua acak Itu enggak bisa Karena ada urutan-urutannya Maka dari itu Yang ada di pala gue ini Itu sangat penting ya Jadi, tinggal di klik disitu Kalian bakal dituntun Untuk kemana-mana aja yang harus diupgrade duluan Dan selain itu juga Kalian bisa tahu Pas ngeupgrade yang ini Oh, ini fungsinya buat apa? Ngeupgrade yang itu, ini fungsinya buat apa? Gitu guys Jadi, menurut gue ini game yang cukup simple Dan kita sambil upgrade aja By the way, ini juga ada kayak reward-rewardnya gitu loh Ini bisa nambahin Silver Silver itu kayak duit point gitu Sedangkan gold itu kayak duit cash gitu Dan asal kalian tahu Duit cash-nya ini bisa didapetin secara gratis Karena mail-nya itu banyak banget dah Ada bonus-bonusnya Gue udah awal-awal dapet 300, 300, 300, 300, 300 Terus 1000 Banyak dah pokoknya Kalian tinggal mainin aja Untuk free player juga bisa Bisa banget malah Dan kapal-kapal ini suka Ngasih gue something gitu loh Oke, mari kita nunggu Citadel kita Aduh, masih kagok ya Gue bakal ngasih tahu Disini tuh ada apa aja Jadi yang pasti untuk game-game begini tuh Ada yang namanya heroes ya Heroes itu kita bisa lihat Disini gue udah punya 3 heroes Dimana item-item disini Sangat menentukan Kekuatannya Dan Disini juga ada jenis-jenisnya Contohnya Ini namanya si Carl Dia itu tipenya infantry Dimana dia punya buff Untuk kayak nambahin Infantry attack, defense, sama HP-nya Sedangkan yang cewek ini Namanya Maria Dia itu tipenya production Jadi kalau misalkan kita punya dia Food production Terus wood, stone, iron, silver Pokoknya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk upgrade-upgrade itu Bakalan ada buff-nya gitu Terus disini Yang terakhir yang gue punya itu Haral Dia tipenya construction Dimana dia nambahin construction speed 4,5% itu lumayan banget By the way, item-item ini penting banget ya Karena kalau misalkan kita nanti masuk ke mode-modenya Yang bakal gue jelasin nanti Itu item ini berpengaruh banget Karena kita lihat disini ada combat power Paling gede sih Carl Kalau gue, gue gedein Jadi level 25 Karena dia juga punya buff untuk infantry attack Dimana itu bisa memperkuat daya serang gue dan daya defense gue gitu Combat-nya juga sampai 2000 Sedangkan yang lain masih 600 sama 600-an gitu dah Nah ini kan gue aksesorisnya kurang nih ya Coba kita bakalan bikin di forge Ingat ya disini ya Namanya forge Itu kita craft Dan kita langsung aja craft equipment Langsung ke aksesoris Dan by the way Ini yang bisa gue craft Oke sip Ternyata yang masih level 10 yang bisa gue craft Oke kita coba craft aja Kita pake gold aja biar cepet Dan ya mantap Sip Oke go to equip Kita langsung aja Equip Btw gue bakalan equip yang ini Untuk ke si Carl Biar lebih kuat Dan sisanya baru gue offer kesini Oke Mantap Dan disini banyak kayak ada Tab quest Terus ada tab item Terus disini ada alliance Nah gue udah bikin namanya Focus anjay Ini semacam Guild atau clan Kalau yang kalian tau ya Dan disini ada mail Dimana kalian bisa dapetin bonus biasanya ya Kalau misalkan dari Kalian baru main Biasanya itu ada Bonus bonus kayak gold kayak gitu deh Kalian rajin rajin Cek mail deh Terus di pojok kanan bawah Kalian bisa liat Account kalian seperti apa Dan player ID nya ini Yang super panjang ya Tapi ini tinggal copy Jadi gampang Oke tadi kita udah bahas hero Dan gue bakalan ngebahas Infantry nya oke Jadi disini ada yang namanya Training ground Dimana kita bisa ngetrain Kayak warrior nya lah Jadi orang-orang yang pake melee weapon gitu loh Dan kebetulan gue baru sampe tier kedua Dan kalau misalkan kalian liat disini Tier ke-6 nya keren banget ya sumpah Dan disini ada namanya archer range Kita bisa ngetrain kayak panah-panahan gitu Dan ya Itu udah kayak archer queen ya Dan disini ada yang namanya siege warshop Jadi ini tempat yang Buat yang lontar-lontar gitu lah Disini juga ada crossbow Eh balista maksud gue Kok crossbow sih Dan yang terakhirnya Mortar coy Bisa bikin cannon sama mortar Anjir Keren juga ya Dan disini yang terakhir ada stable Dimana kita bisa ngetrain prajurit yang pake kuda Dan yang paling terakhir Wuh gila ya Terakhir ada oro-oro gitu ya Kayak keren gitu loh Oke sedangkan yang lain-lainnya Kalian bisa pelajari aja Dengan pencet yang next-next itu Kalian bakal dituntun Dan itu gampang banget Gue jamin Dan disini ada short-short yang bisa gue panen ya Nanti aja by the way Sekarang gue mau ngenalin mode-modenya Disini ada 5 mode Dimana yang pertama Kalian Kalo misalkan liat ini Ini story dimana ada dimensional battle Dan mode yang kedua adalah arena Jadi kalo misalkan kita klik yang arena disini Itu sama aja kita nge-click yang ada disini ya Nah sama aja Dimensional battle itu apa sih Ini kita bisa ngelawan hero-hero Dari komputer tentunya Dan kita bisa dapetin item drop-nya gitu loh Dan disini karena ini game strategy Jadi kita bisa ngeliat disini ya Ada yang pake melee weapon Itu pasti nyerang kuda Yang pake kuda pasti nyerang yang pake archer Yang archer nyerang yang melee weapon Sedangkan kalo yang pelontar-pelontar gitu Dia kayaknya yang terdekat aja deh So sebelum kita mulai Kita harus liat dulu Musuhnya punya 3 melee 4 archer sama 2 kuda Berarti Kita harus nyesuaiin disini Archer kita udah 3 Sip Kuda kita harus 4 Oke Kita kurangin yang ini Jadi 4 Mantap Dan Pemburu kuda kita ada 3 ya Sip Oke kita langsung start battle Harusnya ini langsung menang ya 100% langsung menang guys Karena ini easy gitu loh Oke kita susun dulu Kalau archer kita taruh di belakang-belakang ya Biar gak gampang mati Oke kita langsung start battle aja Dan kerennya disini Disini ada sin-sinnya gitu loh Dan kalian bisa skip Kalau kalian gak malu ya Dan ini graphicnya juga bagus banget Jujur aja untuk game apa ini Bagus banget ya Oke Jadi punya ada emotion-emotionnya Dan disini kita bisa pake skill Contohnya kita punya roket Kita punya roket lagi Dan kita bisa summon yang namanya ogre gitu ya Cuman mana gue gak cukup Gara-gara gue boros Dan ini udah gue jamin Pasti menang ya Pasti menang Oke bintang kita 3 Mantap Mantap sekali Mantap sekali Oke kita pake 3-3-3-1 aja Coba Apakah ini berhasil Kita coba Oke sip Langsung aja Habisin boy Langsung mati coy Hero musuh langsung mati Kalau ketemu Wanjir Nah ini Kita Bantu yang di belakang Anjir Pake sumun Wow Ini lumayan smooth ya Kayaknya kita gak bisa dapetin 3 bintang Dapat gak sih 3 bintang gak dapet ya Gak dapetnya 2 bintang cuy Kayaknya gue bakalan jelasin dulu aja ya mode-modenya Baru nanti kita cobain Nah untuk mode arena ini Kita Mainnya itu PvP gitu loh Dan kita bisa untuk duel Bisa untuk defense Bisa ada ranknya juga Dan gue disini ranknya rank 5 ribuan ya Sangat jauh sekali Dan disini ada battle royale Dimana nanti bakal ada 20 orang Yang di satu tempat gitu Mereka perang Dan gimana caranya mereka nanti menang jadi Last man standing gitu loh Terus ada team di match Dimana ini pertarungan antar team gitu Jadi pesertanya itu 20 versus 20 gitu Dan untuk level yang kayak gitunya Itu bakalan setara Jadi jangan khawatir Disini juga ada balance-nya Dan yang terakhir ada tone mode ya Jadi gue gak bakal bisa nyobain semua Satu karena yang ada masih di lock ya Yang kedua Karena waktu pak Kelamaan Nah ini tone mode ini yang paling gue suka ya Sebenernya Karena Wow Ini keren banget sih Karena kalian liat kan tadi Modenya kayak gimana Dan Liat disini Kita bisa pake analog pak Kita bisa pake analog pak Dan ini bisa misi-misi gitu loh Paham gak sih Jadi kita gak bakal bosen gitu Kalau misalkan Ada yang lagi Bangun gitu kan Waktunya lama Kita bisa ngisi Kemana-mana gitu Mau mode apa kek Mode apa kek Banyak banget modenya gitu loh Terus ini caranya juga Kampang kita bisa pake Auto Jadi kita tinggal klik sekali Dia bakalan auto gitu Untuk Questnya Oke misi kita adalah Untuk ngambilin bunga ya Dan untuk cara jalannya Juga ada dua disini guys Yang pertama kita bisa pake analognya Yang kedua kita bisa tap-tap gitu loh Ini kita skip aja Nah kita bisa tap-tap kayak gini Dan Oke kita langsung aja Next Ke ininya ya Ke questnya Dan ini tinggal sekali tap gitu loh Gampang banget ya Oke kita langsung aja kesini Kita haji sih Monster-monster Kampret ini ya Ninggal Ninggal Oke sip Ini gampang ya Karena kita masih awal-awal Dan disini juga Termasuk mode farming Karena disini kita bisa dapetin Item-item gitu Yang berguna Untuk upgrade Atau apapun itu ya Dan kita skip aja Mungkin kita dapet tuh kan Kita dapet Renical Bagus nih kayaknya Dapet 5000 Lord XP ya Oke Bentar ya Gue Gue liat dulu nih Itemnya Itemnya Oke kita liat item yang kita dapet tadi guys Kita langsung ke hero saja Terus ini Oh level 1 Gue gak ngeliat levelnya tadi pak Oke dan yang terakhir nih ya Yang paling penting Kita itu bisa Nyerang lawan Dan diserang juga Jadi kita bisa attack Bisa defense Misalkan nih ada yang deket gue Kita yang level 4 aja Dan kita bisa scout dulu Kira-kira Apa aja yang ada disana Dan kita bisa ngirim naga Dan cepet banget naganya ya Sumpah ini cepet banget anjir Dan tadi juga gue udah Squad yang level 5 disini Kita bisa liatnya itu Di battle sini ya Oh ini lumayan nih Setunya ada 100 ribuan Oh pokoknya Rata-rata 100 ribu Cuma silver doang Gak keliatan ya Oke Terus yang Level 4 kita liat Salah gak tuh Yang 5 Oh level 4 Cuma 97 ribuan Oke kita mungkin Bakalan attack yang ini ya Kita bakalan maksimalin Kita juga Pakai naga ya Oke Sip Kita deploy Mantap Dan ini ada 26 detik 25 detik Bodo amat Kita pakai yang item 50% Sombong 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 ada aja Waduh Gila Ini mah jadi debu pak Langsung jadi abu anjir Jadi saran gue Kalau misalnya kalian mau nyerang Kalian harus Pakai squad dulu Biar kalian tau Di dalamnya itu Resortnya kayak gimana Bagus apa enggak Gitu Oke terus Kalau misalkan Kita diserang Kayak gimana Yang pasti kalian harus upgrade Wallnya guys Wall gue udah level 8 Dan nanti bakal gue upgrade level 9 Karena gue lagi ngeupgrade Citadelnya ya Dan Ini yang agak mahal adalah Untuk Produksi Si trap-trapnya ini Dan gue juga masih sedikit Karena ini Lama ya Untuk Ngeproduksinya Jadi Contohnya nih Gue bakalan ngeproduksi ini Sebanyak Berapa ya Misalkan 5000 Dan liat disini Waktunya 3 hari Untuk trap ini Gila Lama banget Tapi ya Sambil nikmatin Gak apa-apa kali ya Jadi kita nyantai juga Gitu main gamenya Jadi selain Untuk upgrade wall Kalian juga Bisa Bikin Pasukannya banyak Gitu Jadi Siap sedia untuk perang Kalau misalkan ada yang nyerang Begitu Citadel kita udah level 9 Dan Ya Mungkin sampai sini aja guys Untuk video Iron Throne kali ini Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Dan juga subscribe channel gue Dan bagi kalian yang mau download Udah gue siapin link Yang ada di deskripsi Di bawah Untuk download game Iron Throne So Gue Mr. Rokto undur diri Salam amatir Bye-bye